Pemirsa hingga saat ini beras SPHP milik Bulog tetap menjadi incaran oleh masyarakat Tanja Barat, terkhusus di kota Kuala Tungkel. Meski demikian pihak Bulog meminta mitra Bulog seperti RPK dan pedagang untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya masyarakat di jatah dalam membeli beras SPHP. Guna mengantisipasi penimbunan beras SPHP milik Bulog, Bulog Jabang Kuala Tungkel meminta kepada mitra Bulog tetap mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku, terkhusus dalam hal penjualan beras kepada masyarakat. Asisten manajer SCP Perumpulog Jabang Kuala Tungkel, M. Yusuf, membenarkan, jika konsumsi masyarakat untuk membeli beras SPHP cukup tinggi. Guna mengantisipasi penimbunan beras atau joki beras, imbauan secara lisan telah disampaikan kepada mitra Bulog, baik di tingkat pedagang dan rumah pangan kita atau RPK. M. Yusuf menuturkan, di tengah beras premium kian mahal, diduga beberapa oknu masyarakat membeli beras secara berlebihan. Akan tetapi sulit untuk membukti yang secara nyata, karena yang membeli beras SPHP silih berganti. Akan tetapi penegasan terhadap mitra Bulog tetap dilakukan. Karena saat ini masyarakat membeli beras di jatah, yakni satu orang satu beras SPHP kemasan 5 kg, dengan harga jual Rp 56.000 per kemasan 5 kg. Selain itu, M. Yusuf memastikan, untuk stok beras Bulog hingga beberapa bulan ke depan, berjumlah 630 ton. Tentunya ini mencukupi untuk menyambut bulan suci Ramadan bahkan cukupannya. Harap untuk mitra Bulog itu baik pengecer pasar Mount RPK itu, ya kita laksanakanlah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menjual harga berat tersebut, jangan dijual lebih dari head Rp 11.500. Itu intinya, karena kalau sudah melewati dari itu, berarti itu sudah menerah diaturan. Jangan lebih dari Rp 11.500, itulah intinya. Dan kalau kita batasi dulu untuk sementara ini, yaitu satu atau dua karun per orang, itu kita untuk pemerataan supaya dapat semuanya. Lebih lanjut, M. Yusuf menambahkan, di tengah beberapa kebutuhan sembakon merangkak saat ini, setidaknya Bulog hadir guna meringankan beban masyarakat. Saat ini Bulog juga memiliki stok gula pasir, minyak goreng kita, dan daging beku. Bahkan setiap harinya pada jam kerja, Bulog selalu melakukan operasi pasar di depan kantor Bulog. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.